hello everyone welcome to the second freestyle learning video or the third video in 10 meetings to speak English and in this video we are going to learn about tenses simplified so tenses is probably difficult for Indonesian learner and today we are going to find out why why is it difficult and also how to make it simple. Kita akan mempelajari dengan cara yang semoga saja lebih sederhana ya daripada yang sudah kita pelajari. And in this video we will only focus on present, past, future, and perfect. Oke, let's start. Nah, sebelum kita lebih jauh, kita pahami dulu apa itu tenses dan kenapa harus ada tenses ya. Nah, jadi kita pernah mendengar bahwa bahasa menunjukkan bangsa. Jadi biasanya sebuah bahasa itu itu mengakomodasi nilai-nilai dan norma-norma sosial budaya yang dipakai oleh atau yang digunakan oleh masyarakat yang berbahasa tersebut. Nah, dalam masyarakat yang berbahasa Inggris, tenses, tenses itu sendiri adalah penanda waktu. Jadi biasanya ketika ada satu kalimat dalam bahasa Inggris kita akan tahu itu terjadi kapan dan konteksnya apakah sedang, telah, ataupun akan, ataupun di masa lalu. Nah, kenapa tahu bahasa Inggris ada tensesnya? Yang pertama tadi, akomodasi dari nilai budaya yang mereka pakai gitu. Misalnya dalam bahasa Inggris, we know ada ungkapan dari se-saying time is money. Jadi begitu pentingnya waktu di sana, maka ada kata-kata seperti waktu adalah uang. Nah, dan tidak ada orang yang suka kehilangan uang kan. Nah, berbeda dengan misalnya di masyarakat Jawa. Di masyarakat Jawa, waktu mungkin bukan prioritas utama ya, karena kita tidak punya time is money di Jawa. Adanya malah justru luman-luman selamat. Nah, alon-alon waton ke lakon. Nah, ini kan menunjukkan bahwa mungkin waktu bukan prioritas utama dalam budaya Jawa. Tapi bedanya dengan Inggris misalnya, dalam budaya Jawa ketika orang berbicara, mereka akan melihat pada usia, status sosial, bahkan tempat dan situasi pembicaraan gitu. Nah, nilai-nilai yang seperti ini tadi diakomodasi dalam bahasa, bahasa Inggris dengan tensisnya, alias waktu tadi, untuk bahasa Jawa dengan tingkatan kesopanan dalam bahasanya. Kita tahu bahasa Jawa itu ada ngoko, kromo, kromo halus, kromo inggil. Nah, tergantung dengan siapa kita berbicara. Jadi, bahasa Jawa dan bahasa Inggris ini gambaran yang menunjukkan bahwa tensis ataupun grammar yang lain itu bukannya sulit tapi memang berbeda-beda. Kita pahami ini dulu. Tidak sulit tapi berbeda. Nah, kemudian kita masuk ke tensis paling dasar. Jadi, bahasa Inggris itu paling dasar minimal ada dua. Kalau tidak present, past. Dan semua kalimat harus punya ini. Kalau tidak present, pasti pas. Nanti baru ditambah misalnya ada present future, past future, present perfect, dan lain sebagainya. Tapi intinya, dasarnya ini dulu. Yang bisa berdiri sendiri adalah ini. Nah, present itu untuk apa? Untuk kebiasaan, kebenaran umum, atau sesuatu yang masih terjadi, masih berlaku, masih diakui kebenarannya misalnya. Pasti itu untuk sesuatu yang terjadi di masa lalu, atau sesuatu yang sudah tidak berlaku lagi, tidak terjadi lagi. Jadi, mungkin terjadi sekali, atau prosesnya semuanya di masa lalu dan tidak berlangsung lagi. Nah, untuk rumusnya sendiri, kita sudah bahas kemarin di video pertama, beberapa ya. Jadi, untuk present, itu ada pop 1 atau pop S. Kalau pop, karena predikat dalam bahasa Inggris kan kalau tidak pop, ya to be. Untuk to be-nya ada is, m, r. Untuk past-nya ada pop 2. Jadi, kalau ada kata kerja, gunakan kata kerja. Kalau tidak, gunakan to be saja. Misalnya, I am a student, tidak ada kata kerja. Nah, ketika kita mengatakan I am a student, m ini termasuk present, maka sampai saat ini kita masih seorang siswa. Tapi ketika kita mengatakan I was a student, berarti sudah tidak siswa lagi. Artinya, dulu seorang siswa. Nah, jadi misalnya kita lulus dari, saya misalnya lulus dari UNS, saya bisa mengatakan I was a student in UNS. Berarti sudah bukan siswa sana lagi, tapi sudah lulus. Nah, kemudian I study, berarti masih. Nah, see studies, masih. Pops atau Pops, begitu kita mengatakan I atau she studied, sudah tidak lagi sekolah atau belajar di sana. Nah, kemudian kita lihat konteksnya ya. Jadi, present ini bukan kegiatannya, tapi kebiasaannya. Ketika saya mengatakan I study in UNS, bukan berarti ketika ngomong ini saya sedang di UNS belajar, tapi sehari-harinya saya belajar di UNS. Nah, misalnya, everyday John gets up at 5 o'clock. Nah, di sini ada everyday, berarti merujuk pada kebiasaannya. Nah, tapi kalau kita merujuk pada kegiatannya, yang tadi pagi saja sudah lewat gitu ya, kita menggunakan PAS. John got up. Nah, jadi kalau ada yang bilang you are beautiful, berarti kebenarannya masih diakui sampai sekarang, masih cantik. Tapi kalau kita bilang you were beautiful, berarti sudah lewat ya, dulu. Nah, beda huruf D saja itu sudah bedanya banyak kali. I love you berarti masih, tapi begitu I loved you, sudah tidak lagi. Oke? Nah, ini yang tadi kita bahas ya. Nah, dalam present ada pilihan dua predikat, yaitu pop 1 atau pop S, kita lihat subjeknya. Kalau subjeknya jamak, atau they, be, I, you, pengacauannya di I ya, yang lain kan jamak. you bisa, kamu bisa, kalian, itu menggunakan pop 1, kalau he, she, it menggunakan pop S. Nah, jadi kita sering dengar ya, they, we, I, you, enggak tuh ya, S. Pasti diajarkan ya kan gitu dulu. Nah, bisa pakai itu, atau gampangnya kalau benda jamak dalam bahasa Inggris itu kan biasanya ditambah S bendanya ya. Misalnya book menjadi books. Nah, jadi kalau bendanya, subjeknya itu sudah ada S-nya, the books, maka kita gunakan pop 1. The players, misalnya. The basketball players always play. Kalau subjeknya sudah ada S-players, perdikannya jangan dikasih. Tapi kalau the player, perdikannya kasih. Jadi, gampangnya berkebalikan dengan subjek. Kalau subjeknya pakai S, benda S, maka perdikannya pop 1. Nah, ini sudah tidak berlaku lagi ketika kita masuk ke past 10. Dalam past 10, semua subjek diikuti pop 2. Entah itu B, I, U, atau H, Y. Nah, kemudian, past itu bisa dipadankan dengan kata dulu dalam bahasa Indonesia, tapi kalau ditanya dulu bahasa Inggrisnya apa, tidak ada. Jadi, dulu itu, begitu kita menggunakan past, akan langsung muncul. Jadi, tidak ada padanan kata dulu bahasa Indonesia, kata dulu bahasa Inggris. Kalau misalnya kita menggunakan pop 2, itu sudah langsung muncul. Ada yang confused ini dengan was. Nah, dikatakan was itu dulu. Bisa jadi kalau memang akarnya dari to be. Jadi, misalnya dari I am a student, maka pastnya kan I was a student. Tapi kalau itu pop tidak perlu ditambah was. Nanti malah jadi pasif. Misalnya, I cook menjadi I cooked saja. Kalau jadi I was cooked, nah, nanti jadinya saya dimasak. Kita bahas itu nanti di video ketiga, Freestyle Learning. Oke, itu ya. Jadi, dulu itu apa? Ya, gunakan pop 2 saja. Cukup. Nah, kemudian, karena kita sadar tadi present itu kebiasaan, maka penanda waktu seperti always, often, usually, sampai rarely. Itu bisa kita pakai. Atau yang setiap, every, bla bla bla. Penanda waktu pass, kita tahu yesterday, kita tahu last bla bla bla, last week, last month. Atau kita tahu bla 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 ago. Two hours ago, three months ago, three days ago. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke perfect and future, kita sadari ini dulu. Sebenarnya, kalau kita sadar lima peraturan dasar ini, predikat kita tidak pernah salah. Yang pertama, saya sebut standalone predikat karena mereka bisa berdiri sendiri. Satu-satunya predikat yang bisa berdiri sendiri dalam bahasa Inggris adalah pop S, pop 1, atau yang bahasa tadi, dan pop 2, atau pass. Nah, kemudian, predikat yang tidak bisa berdiri sendiri, biasanya ada elemen auxiliary, yaitu modal, can, may, must, shall, will. Kita sudah tahu ya artinya. Nah, sadari artinya. Bisa, boleh, harus. Sebaiknya atau akan, itu harus diikuti pop 0, bentuk dasar dari pop. S, F, F harus diikuti bentuk ketiga, kalau dia diikuti pop. Nah, to be, nah, kemarin kan kita bahas to be nggak boleh ketemu. Pop, tidak boleh I am study. Nah, ada pengecualian, pengecualiannya dua, yaitu pop ing atau pop tiga. Jadi, misalnya, I am study nggak boleh, I am studying boleh. Kalau I am studied, artinya beda lagi, jadi pasif nanti. Oke, jadi, sadari ini, selama kita ngomong setelah will pop 0, setelah has to be pop 3, kalau pop, setelah to be, kalau itu pop, maka harus pop ing atau pop 3, maka tidak akan pernah salah. Nah, nanti kita sadari artinya apa saja. Nah, ini contoh modal, dan have sebagai auxiliary. I can swim, tidak boleh, I can swimming, pop 0. He will come, tidak boleh, he will come, tidak boleh, he will coming. They must study, tidak boleh, they must studying. Oke, ini masih sering, banyak yang masih sering salah ketika berbicara. Kalau to be bagaimana? Nah, to be bentuk 0, bentuk dasarnya adalah be itu sendiri. Nah, she is happy, kalau kita mau mengatakan dia bisa bahagia, she can, is-nya berubah menjadi be. She can be happy. Nah, you are a doctor, you will be a doctor. Jadi, ketika kita mau menggunakan modal, tapi nggak ada cop-nya, maka gunakan be. Nah, lagi, as if it tadi, kalau diikuti noun, nah, dia menjadi kata kerja. She has a big house. They have a swimming pool. Tapi kalau diikuti verb, maka harus pop 3. Kalau tadi kata kerja artinya mempunyai, kalau di sini diikuti verb, harus pop 3, dan artinya telah atau sudah. She has arrived. Tidak boleh arrives, tidak boleh arriving, pasti arrived. I have done the homework. Nah, jadi kalau kita mau menggunakan sudah, dalam bahasa Inggris itu pakai has, 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 ya. Nah, kemudian, kalau to be bagaimana? Sama. To be bentuk ketiga adalah been. Jadi kalau kita menggunakan sudah, tapi tidak ada kata kerjanya, misalnya, saya sudah menjadi dokter, I have been a doctor. Nah, di sini. Jadi, to be-nya menjadi been. Dia sudah sakit, he has been ill. Kalau sudah paham tadi, modal verb 1, kemudian has, 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 verb 3, maka itu sebenarnya kita sudah paham feature and perfect tense. Karena feature tense itu apa? Feature itu kan masa depan. Masa depan itu sesuatu yang akan. Nah, sesuatu yang akan, maka ketika ada kata akan, maka itu ada feature-nya. Akan itu apa? Akan itu will. Kalau ada kata will, berarti ada tenseous feature di situ. Kalau will-nya bentuknya verb 1, maka will itu present future. Kalau bentuknya verb 2, would itu past future. Nah, misalnya, he will come. Kita tahu will harus diikuti ke satu, pasti come. Tidak mungkin come, tidak mungkin coming. Nah, atau padanan dari will itu to be going to. Nah, he, to be-nya is, going to, sama. Jadi, is going to, sama dengan will. He will come, he is going to come. Soon. Oke? To be, sama. She will be happy. She is going to be happy. Itu ada feature-nya semua. Jadi, kalau ada kata akan, gampangnya, itu ada feature-nya. Perfect itu apa? Perfect itu adalah tenseous yang hubungan masa lalu dengan masa sekarang atau yang menunjukkan satuan waktu yang telah dilalui. Jadi, perfect itu kata telah. Kata telah tadi apa? Has, have, has. Yang diikuti vertiknya. Jadi, ketika ada has, maka ada perfect-nya. He has arrived. I have done the homework. Tensis ada penanda waktu, tapi ketika masyarakat Inggris berbicara, misalnya dengan bahasa Inggris, kadang kita tidak perlu penanda waktu, kita sudah paham konteksnya. Seperti dalam bahasa Jawa, kalau kita menggunakan kromo inggil, kita tahu kita sedang berbicara dengan orang yang dihormati. Nah, jadi, ketika saya menggunakan PAS, tanpa penanda waktu yesterday, dan lain sebagainya, orang sudah tahu itu PAS. Nah, tapi kalau harus dimunculkan, misalnya, kalau saya mengatakan saya seorang dokter, I am a doctor, tidak ada yang bertanya. Maka, sampai saat ini, mereka sudah tahu saya seorang dokter. Tapi, kalau I have been a doctor, saya telah menjadi dokter, pasti keterangannya apa? Sudah itu, kalau tidak. Sudah berapa lama? Sejak kapan? Nah, maka biasanya project menggunakan since atau for. Bill, ya pasti tomorrow, next year. Nah, seperti itu. Nah, jadi kalau kita ringkas gampangnya, pada saat ini itu, kalau ada Fokus 1, Fokus S, Fokus itu kalau ada Fokus 2, atau to be-nya is emar dan was worth. Kalau ada itu berarti, dan sisnya ada present, ada FAS. Nah, kalau future berarti ada will, atau turunannya, would, shall, should, harus diikuti Fokus 0, atau to be. Kemudian perfect itu, sudah telah has effect, harus diikuti Fokus 3, maka itu ada perfectnya. Sedangannya itu. Nah, jadi kalau she works in hotel, berarti ada works, di sini Fokus, maka dia present. he graduated from UNS, ada graduated, maka ini Fokus 2, ini FAS. Nah, kalau tidak ada temannya, itu namanya simple, simple present, simple past. Tapi, I will check, will-nya Fokus 1, present, will itu sendiri, future, itu present future. I have checked, have-nya Fokus 1, present, check-nya Fokus 3, have checked, Fokus 3, itu perfect. Kita tahu have, jadi Fokus 3 adalah perfect. kita lebih penting untuk tahu artinya, daripada hafal rumusnya. Jadi, selama kita mengatakan, apa ya, saya mau mengatakan, saya sudah menyelesaikan tugasnya. I have finished the task. Saya akan pergi ke Semarang, Bishop. I will go to Semarang tomorrow. Itu nggak akan ditanya, itu tensusnya apa. Selama setelah will pop 0, setelah has effect, pop 3. Nah, itu saja yang kita pahami, dan pahami artinya, ketika kita mau menggunakan. Oke, jadi tensus itu apa? Tensus itu kata saat ini, atau kebiasaannya, dulu, kemudian akan, telah, dan sedang. Jadi, selama kita bisa mengatakan artinya, dan menggunakannya, itu cukup sebenarnya. Nah, kalau digabungkan, bahkan kita bisa hafal 16 tensus, selama kita paham, kalau ada will, itu future, kalau ada have, itu perfect, kalau ada to be hoping, itu continuous. Misalnya ini, I will have gone when you arrive. Ada will have gone, will itu future, akan, have gone itu telah, akan telah, present, future perfect. Akan telah, future perfect, winnya present. Nah, gitu ya. Oke. Kemudian, ya, the point of making, learning from this video, is practicing. Jadi, kita tidak akan mengulang kesalahan yang sama. I need you to always, start practicing. Remember, the first meeting, the first video, about, composing your messages, is in good SPOK. Selama SPOK-nya bagus, kita akan mudah mengatakannya. Nah, kita pahami maknanya tadi, present itu kebiasaan. Kita bisa menceritakan kebiasaan saya. Ketik kebiasaan kita ya, contoh ini. Setiap sore, saya selalu keluar raga di taman. Every afternoon, I always exercise at the park. Dan seterusnya. Nah, pas pun, kita bisa menceritakan kejadian yang sudah lampau. Liburan yang lalu, saya pergi ke Pantai Nampu, dengan keluarga saya. Last holiday, I went to Nampu Beach with my family. Kita meninggalkan rumah, jam 7 pagi. We left the house at 7 am. Perjalanannya memakan waktu 2 jam. The trip took 2 hours. Selama SPOK akan mudah sekali. Jadi, di sini, biasakan lagi, biasakan berpikir dalam SPOK yang baik. Kemudian, jangan panik, tenang, gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dulu. Kemudian, Inggrisnya akan mudah. Kalau masih susah, cari kata yang lebih sederhana lagi. Nah, dengan modal kemarin, kita sudah tahu kegiatan dari bangun sampai tidur lagi, ini tidak akan susah lagi. Kalau ada kata yang susah, kan kita bisa nambah 1 atau 2 tiap harinya. Itu mudah sekali, dan ketika itu kita gunakan, itu menjadi relevan dengan kita. Nah, kemudian ini, daripada memikirkan tensisnya apa, tapi pikirkanlah, ini artinya apa? akan telah sedang. Dalam bahasa Inggris, selama kita tahu akan itu harus diikuti form 0, setelah itu harus diikuti form 3, maka tidak masalah. Tidak hafal pun. Tapi sekarang kita sudah tahu, jadi kita secara otomatis sudah hafal. We will discuss, ada will, biar ada future. Nah, I have submitted, ada have submitted, maka ada perfect. Telah. Kalau ada telah, itu perfect. Kalau ada will, itu future. Nah, begitu ya. Okay, nah, practicing point ya. From this third video, you can practice by telling about your habit, telling about your activities from the last weekend for past. Then you can tell about your plan for next weekend. For future, you can tell about simple, simple things like, what have you done today? What kind of activities have you finished today? And then you can tell about your past experience. You can retell a story you know. And when you can do this, you can do many things. Yeah, you can exchange story with maybe a native speaker or with guests from foreign country. Okay, so the point is once again, think in a good sentences, in bahasa, you can translate it into English easily if your sentences are good. And then remember the meaning. Use the meaning instead of the formula. The formula is okay, but as long as you can use and understand the meaning, yeah, we are not going to make the same mistake. Okay, so that's it. The third video, or the second video of freestyle learning, keep practicing, start speaking. Thank you. Thank you. Thank you. Terima kasih.